Yang Nasden telah menyampaikan kepada masyarakat umum komitmennya untuk memenangkan, mencalonkan, memperjuangkannya, memenangkannya dan mengawal pemerintahan Pak Jokowi Dodo Kemaru Fahamin sampai selesai dengan baik. Nah yang jadi masalah kita, banyak tokoh politik yang diasosiasikan sebagai perwakilan dari partai politik Pendapat pribadinya dianggap sebagai pendapat partai politik Ini yang menyimpang di ruang publik yang mengakibatkan terjadi distorsi informasi di ruang publik Terkait dengan isu reshuffle yang kabarnya nih wartawan, media, pengamat bilang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap menteri-menterinya termasuk menteri-menteri dari partai Nasdem Gimana tanggapan? Sekali lagi ini jawaban dari seorang sekjan partai Nasdem ya Halo semuanya, selamat berjumpa kembali Ini Asumsi, nama saya Pangeran Syahan Saya dapat kesempatan yang istimewa untuk duduk berdiskusi bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Bapak Joni G.Pelate Pak Joni, terima kasih atas kesempatannya Dengan senang hati Pak Nge Hanya sekali lagi ya, perlu jelas dulu Ini dalam kapasitas sebagai sekjen DPP Partai Nasdem Tidak sebagai menteri kominfo Republik Indonesia Tidak sebagai pembantu Presidennya Sehingga pendapat-pendapatnya nanti konteksnya adalah konteks politik Partai Nasdem Baik, udah diingetin ya oleh Pak Joni Pelate Sebagai sekjen Partai Nasdem bukan sebagai penjabat publik Karena pertanyaan kita pada hari ini semuanya soal Partai Nasdem Pak, target Nasdem Pemilu 2024 Kalau kita nengok ke belakang 2014, 2019 Progres naik terus 2024, apa target Partai Nasdem Pak? Jadi pemilu 2024 ini Satu kesempatan pemilihan umum Manifestasi dan ekspresi hak-hak kedolatan rakyat Yang sangat unik Karena tahun 2024 itu pemilihan umum akan dilakukan secara serentak di satu tahun yang sama Target Nasdem itu ada di tiga kategori Kategori yang pertama adalah pasti Peningkatan suara hasil pemilu legislatif Peningkatan jumlah kursi DPR di tiga tingkatan DPR RI Sekaligus nanti akan membentuk MPR RI bersama-sama dengan DPD RI Yang kedua di tingkat provinsi Anggota DPRD provinsi Dan yang ketiga Anggota DPRD di tingkat kabupaten dan kota Jadi ada tiga jenjang target pemilu legislatif Di saat yang bersamaan tentu target yang kedua Adalah memenangkan kontestasi Pemilihan presiden dan wakil presiden Dan yang ketiga Di bulan November tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilihan umum kepala daerah Nah kita juga tentu mempunyai target-target spesifik Terkait dengan pemilihan umum kepala daerah Berdasarkan tiga kali pilkada yang kita sudah lakukan Dan di pilkada-pilkada tersebut Nasdem achievement atau capai Nasdem Sangat luar biasa progresif Nah berdasarkan tiga kategori itu Maka Nasdem tentu di pemilu legislatif Pada saat kehadiran pertama kali tahun 2024 Dapat langsung bisa membentuk fraksi di DPR RI Dengan 36 anggota Lalu peningkatannya sangat signifikan Di tahun pemilu legislatif tahun 2019 Dengan jumlah kursi DPR RI 59 Tentu di waktu yang sama Pada pemilu yang ketiga nanti Pemilu legislatif yang ketiga Kita inginkan juga untuk dengan dua pengalaman itu Akan capaian yang maksimal Capaian yang maksimal sesuai target partai Nasdem Adalah menempatkan urutan kedua Pemenang pemilu legislatif tahun 2024 Yang ekivalen dengan jumlah plus minus 100 kursi DPR RI Apalagi jumlah kursi DPR RI nanti akan bertambah Sejalan dengan daerah otonomi baru di Papua Yang kedua pemilu presiden Pilpres Sama juga pada saat pertama kita ikut Pilpres di tahun 2014 Yang berhasil mendukung dan menempatkan Pak Joko Widodo dengan Pak JK Sebagai presiden dan wakil presiden Dan melaksanakan pemerintahan bersama-sama dengan koalisi Indonesia Maju waktu itu Sampai selesai pemerintahan Pak Joko Widodo Dan pada saat Pilpres yang kedua tahun 2019 Juga bersama-sama dengan rekan koalisi Berhasil untuk memenangkan Pilpres Menempatkan Pak Joko Widodo dengan Kemaruf Hamin sebagai presiden dan wakil presiden Yang saat ini sedang memerintah Dengan nama Kabinet Indonesia Maju Yang Nasdem telah menyampaikan kepada masyarakat Umum komitmennya Untuk memenangkan Mencalonkan Memperjuangkannya Memenangkannya Dan mengawal Pemerintahan Pak Joko Widodo Kemaruf Hamin Sampai selesai Dengan baik Apalagi di situasi Saat ini Situasi global yang Tidak menguntungkan Dimana terjadi Pandemi COVID-19 Dan apalagi perubahan geopolitik yang luar biasa Di Ukraine Yang membutuhkan dan menuntut Satu soliditas nasional kita Dan soliditas pemerintahan itu Diawali dari Bagaimana soliditas di dalam Kabinet Dalam mengawal dan menjaga pemerintahan Berbeda dengan kontestasi Pemilu Pilpres 2024-2029 Nah situasinya berbeda Kebetulan ada irisan waktu Irisan waktu yaitu Tetap dalam periode pemerintahan Pak Joko Widodo Sampai tahun 2024 Namun agenda-agenda Pilpres sudah dimulai Sebelum akhir masa jabatan Sehingga ada irisan waktu Di irisan waktu inilah Harus disiapkan Satu situasi politik Arena politik Yang dimainkan oleh para politisi Secara cerdas Dengan tetap menjaga Harmoni Kehidupan demokrasi yang harmoni Dan soliditas nasional kita Jadi ada target Di tiga kategori tersebut Hampir double berarti Kursi legislatif targetnya Pak ya Terus juga menang Pilpres Nah capresnya Partai Nasdem kan sudah Dideklarasikan Pak Beberapa minggu yang lalu Dan publik Dan juga Pengamat Mengatakan bahwa Wah ini justru Negatifnya sentimennya Sama Partai Nasdem nih Karena duluan Deklarasi capres Tanggapan gimana? Pilpres dan pilek Akan dilaksanakan di waktu yang bersamaan Dari sisi teori politik Ada yang disebut dengan Kotel efek Antara Pilpres dengan pilek Di Pilpres 2014 Dan 2019 Calon presiden Bukan kader Nasdem Tetapi tokoh yang menurut Nasdem Tepat untuk memerintah Dan terbukti Tepat memerintah Nah kotel efek juga Tidak saja Oleh partai Yang Membawahi Atau anggota partai Calon presiden Anggota partai Dalam hal ini tentu PDI Perjuangan Pak Jokowi dari PDI Perjuangan Namun Nasdem juga Berhasil melakukan Proses politik Yang memungkinkan Efek kotel Ada di Nasdem Demikian pula Pak Anies Pak Anies bukan Kardor Nasdem Walaupun Pak Anies Salah satu Deklarator Ormas Nasdem Ormas Nasdem Nah tentu ada hubungan Antara capres Dan Caleg Pemilu legislat Dan pilek Pilpres dan pilek Ada hubungannya Dan hubungannya Keduanya itu simbose Mutualistis Dimana Tantangan Akibat Pencalonan Pak Anies Sebagai capres Yang tadi disebutkan Dengan manfaat Atau elektoral effect Peningkatan elektoral Untuk pilek Bagi partai Nasdem Nah dalam hal ini Pak Pange Selalu Usaha awal Dan memulai Inisiatif politik Pasti berada Pantangan tantangan Disinilah Kejelian Ketua Umum Partai Nasdem Untuk mengambil Momentum politik Mengusulkan Pak Anies Baswedan Setelah melalui Proses internal Yang panjang Melalui Rakernas Untuk menetapkan Seorang calon presiden Pak Anies Dengan Dua pertimbangan Pasti ada Feedback positif Dan di sisi yang lain Ada feedback negatif Ini hal yang normal Dan ini sudah berkembang Saat ini Itu adalah Resiko Dan keberanian Politik Yang harus diambil Oleh partai politik Partai politik Tidak bisa menari-nari Di situasi yang safe saja Dan menunda-nunda Ketidakpastian Bagi Masyarakat pemilih Bagi rakyat Indonesia Nasdem mengambil Langkah cepat Untuk menampilkan Calon presiden Kepada rakyat Walaupun saat ini Pak Anies Masih sebagai Calon presiden Partai Nasdem Yang belum memenuhi Syarat minimal Presidensial threshold 20% Saat ini kami tentu Sedang melakukan Pembicaraan politik Yang berkembang Secara dinamis Terbuka Untuk semua Untuk membangun Koalisi Dan nanti Mendeklarasikan Bersama-sama Sebagai calon presiden Koalisi Yang telah memenuhi Syarat Presidensial threshold Sekaligus Sekaligus Dilengkapi Dengan Wakil presiden Jadi masih ada Dua yang harus Dilengkapi disana Satu calon wakil presiden Yang kedua Membentuk koalisi Kami meyakini Tentu di dalam Proses politik Akhir-akhir ini Dia berkembang Ke arah yang Sangat positif Dimana Feedback negatif Mulai memahami Latar belakang Penetapan Pak Anies Sebagai capes Dari Nasdem Dan yang kedua Komunikasi politik Yang dibangun Dengan Partai-partai koalisi Semakin Mendekatkan Persepsinya Dimana nanti Agenda politik bersama Karena koalisi ini Tidak saja Sampai di tingkat Mencalonkan Talon presiden Tapi juga Harus Mempertimbangkan Bagaimana Memenangkan Calon presiden Dan wakil presiden Dan Apa yang harus Dilakukan Setelah Memenangkan Talon presiden Untuk melaksanakan Pemerintahan dengan baik Diproyeksi Profil Indonesia Dan profil global Yang begitu Dinamisnya nanti Dengan penuh tantangan Jadi ini bukan Soal yang sangat Sederhana Dimana hanya Menyebut nama Yang membangun Koalisi Tapi disitu Ada kewajiban Dan tanggung jawab Yang besar Yang harus Diperhitungkan Itulah Pendekatan Nasdem Tidak pragmatis Sesaat Tapi mau Mencari Seorang pemimpin Dalam sirkulasi Demokrasi Indonesia Yang berkualitas Pemilu yang berkualitas Satu pesta Rakyat yang Menggembirakan Tidak menakutkan Tapi nanti Juga berhasil Memerintah dengan baik Dan menghantar Cita-cita Pertegara kita Yaitu Kesejahteraan umum Bagi masyarakat Dan rakyatnya Kalau kita lihat Pak nama-nama Calon Partai Koalisi Partai Nasdem Itu kan nama-nama Partai yang Tidak berada Dalam koalisi Pemerintahannya Presiden Jokowi Sementara Nasdem Berada dalam koalisi Lalu ada orang Yang mungkin Wajar bertanya-tanya Pak Loh gimana Kartai Pendukung Pemerintah Kok koalisinya Dengan Partai Oposisi Disitulah yang Wawasan harus Dibuka Bahwa kita Tidak berkontes Dengan Pak Jokowi Di tahun 2024 2029 Hanya Karena Satu alasannya Konstitusi Tidak membolehkan Kalau konstitusi membolehkan Koalisi ini akan sepakat Pasti saya yakin Untuk mendukung Pak Jokowi Dodo Sebagai capresnya Tapi karena Tidak dibolehkan Maka kita perlu Mencari Pemimpin berikutnya Dengan kewajibat Dan komitmen Untuk menjaga Kontinuitas pembangunan Yang sudah dirintis Dan diawali oleh Pak Jokowi Keberhasilan Dan capaian Yang sudah dilakukan Oleh Pak Jokowi Untuk diteruskan Dengan tujuan juga Agar efisiensi Pemanfaatan Biaya Pembangunan Termasuk APBN Di dalamnya Tidak double dan triple cost Yaitu apa? Continuity Dari pembangunan Itu sendiri Nah kita melihat Bahwa Ada diskursus Di masyarakat Seolah-olah Ada Dikotomi Dan posisi diametral Antara Nasden Mencalonkan Pak Anies Dengan Pak Jokowi Dodo Yang sedang Memerintah Perlu disampaikan Bahwa saat ini Yang sudah mengatakan Diri sebagai capres Sudah mengatakan Diri sebagai capres Adalah Pak Prabowo Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia Yang ketua Atau pembina Grindra Pak Anies Ditunjuk oleh Nasden Dengan dimunculkannya Atau Mendeklarasikan diri Sebagai talon presiden Dan berpotensi Ada talon presiden Lainnya Di saat Pak Jokowi Jokowi Tidak bisa lagi Mencalonkan dirinya Maka itu Satu arena Yang terbuka Secara politik Secara politik Itu terbuka Namun satu Yang pasti Baik Nasden Pak Prabowo Dan bahkan mungkin Pak Erlangga Kalau mencalonkan diri Sebagai talon presiden Ibu Puan pun Kalau nanti Dicalonkan Sebagai talon presiden Punya komitmen Yang sama Untuk meneruskan Pembangunan Pak Jokowi Karena ini berasal Dari koalisi yang sama DNA Pembangunannya Dan program Diketahui bersama Itulah komitmen kita Komitmen membangun Nah dikotomi yang ada Ini sebetulnya Adalah Ruang demokrasi Yang terbuka Partisipasi publik Diajak serta Di dalamnya Melalui Orkestrasi Paduan suara Yang dihasilkan Melalui diskusi Dan Debat-debat publik Yang dilakukan Talk show Talk show Yang dilakukan Untuk Nasdem itu Hal yang normal Dalam demokrasi Ini Kebebasan ekspresi Pendapat Menyatakan pendapat Mengambil Posisi politik Itu hal yang normal Namun demikian Di saat Dimana Pendapat itu Dikuot Sebagai pendapat Pribadi Jangan sampai Ditarik secara Linear Dan Diasosiasikan Sebagai pendapat Partai politik Yang sering terjadi Di Indonesia ini Adalah Dialog seperti ini Bersama Politisi Saya mengapa Di awal tadi Mengatakan Saya sebagai Sekjen Nasdem Dan pendapat Yang saya Sampaikan Untuk Dan atas nama Merepresentasikan Pendapat Partai Nasdem Boleh dikuot Sebagai pendapat Partai Nasdem Belum tentu Figur-figur Politik yang lain Bisa mengklaim itu Nah Yang jadi masalah Kita Banyak Toko politik Yang diasosiasikan Sebagai Perwakilan Dari partai politik Pendapat Pribadinya Dianggap Sebagai pendapat Partai politik Ini yang Menyimpang Di ruang publik Yang mengakibatkan Terjadi Distorsi informasi Di ruang publik Kita tentu Berharap Bahwa Pendapat yang Disampaikan itu Satu tujuan Dan Nasdem Mengingatkan betul Kontestasi demokrasi kita Harus lebih berkualitas Kontestasi demokrasi kita Harus menjadi Pesta raya Karena Hintarilah diksi-diksi Yang berdampak pada Pembelahan masyarakat Hintarilah diksi-diksi Yang menciptakan Saling bermusuhan Yang menjadi tugas kita bersama Adalah membangun demokrasi Yang lebih baik Dengan Dengan cara Berpolitik Secara lebih Dewasa Ini Pak Johnny tadi sedang Nge-refer ke Sebuah pernyataan Dari Mantan kader Tidak saja itu Semua Banyak Janganlah menggunakan Diksi-diksi Yang memecah Seperti antitesa Kalau boleh Dikasih contoh sedikit Pak Satu pertanyaan Mohon maaf Tapi Ada pengamat Publik juga mengatakan Pasca deklarasi Pak Anies Sebagai capres Partai Nasdem Nasdem Terancam kehilangan Suara Di kawasan Indonesia Timur Komentarnya bagaimana Yang disampaikan itu Mas Pakal Kenapa Tadi saya sampaikan Ada respons yang positif Ada respons yang negatif Ada respons dari beberapa orang Yang diklaim sebagai Bewakili wilayah Juga saya kira tidak betul juga Tapi bahwa ada Peribadi-peribadi yang mempunyai Sikap berbeda dengan Keputusan DPP Partai Nasdem Itulah demokrasi internal Yang luar biasa Dihormati di Nasdem Itu harus diapresiasi Jangan kecewa Dengan perbedaan pendapat Harus diberi ruang Dengan perbedaan pendapat Tetapi argumentasinya Harus valid Harus valid Nah untuk Respons publik Terhadap sikap Atau keputusan politik Pencapresan Pak Anies Itu ada sisi Koin Dari dua sisi yang berbeda Mengapa? Karena dari data Dari data-data Yang ada di Electronic System Partai Nasdem Khususnya di KTA Elektronik Partai Nasdem Justru kita lihat Peningkatannya sangat signifikan Per hari Ada ribuan Ribuan calon anggota Baru Partai Nasdem Melalui KTA Yang Mendaftar Secara resmi Nah itu valid Kenapa? Itu real time Dan faktual Namun Kami juga memperhatikan Pendapat-pendapat Masyarakat Termasuk yang dilakukan Oleh lembaga survei Karena itu melalui Metodologi Hanya Saya perlu catat Bahwa By law Undang-undang Itu sudah mengatur Bagaimana Mekanisme Kuantifikasi Suara Di pemilihan umum Indonesia Sudah diatur Nah apa yang dilakukan Tambah dan kurang Atau Efek elektoral Dari pencapesan Pak Anies Ini Tidak bisa langsung Ditarik Secara Linear Dengan bertambah Dan berkurangnya Suara Partai Nasdem Di DPR RI Misalnya Cenderungnya Bertambah Cenderung Tapi kalau dibilang Berkurang Tidak Mengapa Karena Yang diservei Adalah Parti ID Atau Identitas Partai Bertambah Dan berkurangnya Terhadap Identitas Partai Sedangkan Yang dipilih Oleh Pemilih Pada saat Pemilihan Umum Adalah Lambang Partai Dan calon Anggota Legislatif Hingga hari ini Semua lembaga Survei Yang dilakukan Di Indonesia Hanya Mengukur Elektabilitas Partai Politik Atau Tanda gambar Partai Politik Yang dikenal Masyarakat Bukan calon Anggota Legislatif Kalau Secara Rata-rata Secara Rata-rata Pange Maka Di setiap Daerah Pemilihan Di setiap Daerah Pemilihan Itu Rata-rata Ada Enam Atau Lima Lima Calon Anggota Legislatif Dan Satu Partai Bahkan Ada Yang Sepuluh Ada Yang Tiga Kalau Lima Maka Rakyat Punya Kesempatan Memilih Enam Dengan Lambang Partai Itu Berarti Seper Lima Kesimpulan Yang Dilakukan Kesimpulan Terhadap Satu Per Lima Satu Per Lima Sari Seper Enam Kesimpulan Hanya Seper Enam Atau Lima Belas Persen Dari Potensi Perolehan Suara Sedangkan Lima Per Enam Atau Delapan Per Lima Persennya Itu Adalah Potensi Pemilihan Bagi Calon-calon Anggota Legislatif Sehingga Kesimpulan Kesimpulan Yang Ditarik Secara Linear Antara Survei Terhadap Elektabilitas Partai Politik Dengan Perolehan Kursi Di DPR RI Tidak Relevan Mengapa Tidak Relevan Karena Belum Pernah Ada Dan Tidak Mungkin Dilakukan Saat Ini Survei Terkait Elektabilitas Calon Anggota Legislatif Belum Ada Yang Kedua Survei Partai ID Bersifat Nasional Itu Dilakukan Survei Secara Nasional Dengan Medi Sampling Dan Margin Of Error Sedangkan Pemilihan Anggota Legislatif Dia Berbasis Daerah Pemilihan Daerah Pemilihannya Di Indonesia Ini Ada 80 Dampil Dengan Dua Hal Itu Maka Nasdem Tentu Tidak Pernah Khawatir Dengan Hasil Hasil Yang Memberikan Gambaran Terjadi Penurunan Elektabilitas Partai Politik Partai ID Dan Tidak Pernah Berlebihan Gembiranya Dengan Kenaikan Elektabilitas Partai ID Untuk Nasdem Yang Penting Adalah Kombinasi Antara Partai ID Dengan Potensi Keterkenalan Dan Keterpilihan Calon Anggota Legislatif Di Daerah Pemilihan Dimaksud Calon-calon Yang Berkualitas Dan Dikenal Sehingga Nanti Bisa Memberikan Sumbang Terhadap Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Yang Lebih Baik Satu Pertanyaan Terakhir Ini harus Ditanyain Kayak Pak Joni Terkait Dengan Isu Reshuffle Yang Kabarnya Wartawan Media Pengamat Bilang Akan Dilakukan Presiden Jokowi Terhadap Menteri-menterinya Termasuk Menteri-menteri Dari Partai Nasdem Gimana Tanggapan Sekali lagi Ini jawaban Dari seorang Sekjen Partai Nasdem Dan Ini bukan Normatif Tapi Ini sikap Politik Partai Nasdem Yang Diambil Oleh Ketua Umum Partai Nasdem Kami Sepenuhnya Menghormati Hak Prerogatif Presiden Yang Dijamin Oleh Konstitusi Untuk Menentukan Menteri-menteri Politik Itu Ada Pak Presiden Secara Realistis Secara Realistis Tadi Kita Ngambil Contoh Misalnya Ada Beberapa Anggota Kabinet Yang Menjadi Calon Presiden Pada Saat Nanti Ditetapkan Pada Saat Nanti Ditetapkan Atau Bahkan Sebelum Ditetapkan Sebagai Calon Presiden Maka Kepada Beliau Beliau Itu Tentu Akan Menentukan Pilihannya Apakah Menjalankan Fungsinya Sebagai Talon Sebagai Menteri Sekaligus Sebagai Talon Presiden Apakah Efektif Dalam Tugas-tugasnya Yang Bersangkutan Yang Akan Menilai Atau Memilih Salah Satu Memilih Tetap Sebagai Menteri Atau Memilih Sebagai Talon Presiden Bila Memilih Sebagai Talon Presiden Tentu Akan Menanggalkan Tugas-tugasnya Sebagai Menteri Di Saat itu Dan dalam Konteks itu Itu disatel kabinet Apakah ada potensi itu Selalu ada potensi itu Selalu ada potensi itu Bukan satu atau dua Beberapa Sedangkan calon Presiden dari Partai Nasdem Bukan anggota kabinet Sehingga Pak Anies Baswedan Tidak perlu Mengundurkan diri Tidak perlu Mengundurkan diri Karena bukan anggota kabinet Sehingga Nasdem Secara tegas Mengatakannya Tidak ada Konflik of interest Bagi Nasdem Di situ Yang ada Hanya satu Bukan hak pula Tapi kewajiban Partai Nasdem Yang telah Mengusung Pak Jokowi Dodo Dan KM Memperjuangkan Bersama-sama Partai Koalisi Memenangkan Pilpres Tandu 2019 Dan mengawal Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Dengan Baik Sampai selesai Masa Tugas Pak Jokowi Dodo Dan KM Maruf Amin Apapun Keputusan Prerogatif Presiden Itu Sekali lagi Bukan hak kami Tapi kewajiban kami Semangat itu Harus ditunjukkan Oleh seluruh Partai Koalisi Untuk Mengawal Pemerintahan Pak Jokowi Dodo Di saat-saat Sekarang ini Yang terjadi Uncertainty Yang tinggi Ketidakpastian Yang tinggi Di tingkat global Yang harus Terus membangun Optimisme Di dalam negeri Yang harus Terus membangun Kolaborasi Dalam negeri Kerjasama Dalam kegotongrayan Inilah Saatnya Indonesia Memanggil Politisi Politisi Untuk Berkarya Dan berkomitmen Untuk menjadi Perisai yang kuat Bagi Indonesia Terhadap Potensi bahaya Yang datang Dari luar negeri Nah itu Posisi Partai Nasdaq Dan tidak Tidak hanya Sederhana Meributkan Nama calon Presiden Dengan Dampak-dampak Elektoral Di Legislatif Dan bahkan Di Pilkada Itu sudah menjadi Nomor dua Yang menjadi Nomor satu Menjadi Perisai Indonesia Atas tantangan Saat ini Yang kedua Berhasil menjadi Perisai yang baik Tugas yang kedua Melaksanakan Pemilihan Umum Serentak Dengan sukses Dengan demikian Akan menghasilkan Pemimpin Nasional Politisi Nasional Dan Daerah Serta Kepala-kepala Daerah Di seluruh Indonesia Yang juga Mempunyai Daya tahan Yang sama Resiliensi Yang kuat Untuk menghadapi Tantangan Kolaborasi Nasional Pak Joni Pelatih Terima kasih banyak Atas diskusinya Yang begitu Mencerahkan Terima kasih Terima kasih